Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO dengan tegas meminta aturan tabungan perumahan rakyat segera direvisi. Pasalnya APINDO menilai harusnya yuran tapera bersifat sukarela, bukan diwajibkan pada sektor swasta. Pertemuan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Sinta Kamdani dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto setuju bahwa aturan yuran tabungan perumahan rakyat harus direvisi. Pasalnya, rencana pengenaan yuran tapera kepada pekerja swasta yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 tahun 2020 tentang penyelenggaran tapera serta Undang-Undang No. 4 tahun 2016 tentang tapera harusnya bersifat sukarela, bukan kewajiban pemotongan gaji karyawan. Untuk itu APINDO akan meneruskan pembahasan revisi aturan tapera ini ke DPR RI. Isi aturan yang menjadi perhatian APINDO adalah gaji pekerja akan dipotong 2,5% setiap bulannya dan perusahaan perlu menanggung 0,5% yuran tapera paling lambat 2027. APINDO tegas seharusnya yuran tapera tersebut bersifat sukarela, bukan diwajibkan pada sektor swasta. Terlebih lagi bagi pelaku usaha, program BPJS Ketenaga Kerjaan yang juga memiliki manfaat seperti tapera bernama manfaat layanan tambahan atau MLT harusnya dapat dioptimalkan dibanding membuat aturan baru semacam tapera yang dinilai tumpang tindih. Dari Jakarta, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!